Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua Jadi, seperti biasa pada video kali ini kita akan Bahas review 5 saham yang paling banyak di akumulasi bandar Untuk periode 12 Juli sampai 16 Juli 2021 Nah, langsung aja Tanpa berlama-lama Jadi, ini adalah lagi waktu itu Lagi ini bagus banget Tanpa berlama-lama Jadi, ini adalah list minggu lalu List minggu lalu ada Sido Ada Mari Ada INDF Ada ICBP Ada CTRA Nah, ini list sahamnya Teman-teman bisa Teman-teman bisa Bisa, 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 bisa lihat List sahamnya, kinerjanya seperti apa Nah, sekarang kita langsung ke saham untuk minggu ini Tanpa berlama-lama Tanpa berlama-lama Ini Agi bagus Tanpa berlama-lama Oke Tanpa berlama-lama Yang pertama itu adalah CTRA CTRA Ini masuk lagi Saham CTRA ini masuk lagi Risk rewardnya masih sama seperti minggu lalu Yaitu di garis biru sini Risk rewardnya masih sama Tidak berubah Dan statusnya masih Masih akumulasi Bahkan di hari terakhir Di tanggal 16 Itu akumulasi cukup besar Dan investor retailnya mostly jualan semua Jadi, CTRA ini salah satu saham yang menarik Buat teman-teman koleksi untuk minggu depan Untuk minggu depan CTRA Nah, selanjutnya saham kedua Itu adalah saham Unilever Sorry Unilever Nah, Unilever ini udah menarik banget Saya kemarin di live trading pun Di live trading hari Dari kemarin tanggal berapa ya Tanggal 16 Di live trading tanggal 16 pun Saya di sepanjang live bilang Unilever menarik Unilever menarik Unilever menarik Menurut saya Ini dia udah konsolidasi di bottom Udah konsolidasi di bottom Resikonya Kalau mau set Disini 4.700 Rewardnya bisa gede banget Buat Unilever Kita lihat grafik Bandar Dermologinya Unilever Udah mulai akumulasi konsisten Udah mulai akumulasi konsisten Jadi, ini Unilever Salah satu yang Menarik Buat teman-teman Buat teman-teman koleksi Oke Nah, selanjutnya Itu adalah saham cepin Saham cepin Nah Saham cepin ini Juga sama Saham cepin ini Kayaknya minggu lalu Kita sempat rekomendasi juga Minggu lalu Sempat rekomendasi juga Terus sempat naik Kita di koleksi sebentar Nah, sepanjang minggu ini Sepanjang penurunan disini Ini masih akumulasi lagi Jadi Saham cepin masih menarik Risknya masih sama Masih di garis biru ini Tidak berubah sama sekali Risknya tidak berubah Tetap seperti itu Dan Ya Bandaramologinya menarik Broker-broker Investor-investor Besarnya Mulai masuk lagi Ke saham Cepin Nah, ini saham cepin Saham cepin Oke Nah, next Setelah saham cepin Ini adalah saham Ini saham baru IPO Cuma bandaramologinya Memang cukup menarik Yaitu TAPG TAPG Ini TAPG cukup menarik Paling kalau Berminat Kita pasang risiko disini Di kisaran 620 Risknya memang cukup besar Cukup lebar Tapi TAPG Sepanjang minggu kemarin Akumulasinya cukup oke Investor retailnya Mostly jualan Ya, ini salah satu Yang menarik sih Kalau saya lihat Sekilas Saham baru IPO Cuma Kalau teman-teman Gak biasa beli saham baru IPO Mending skip dulu aja Cuma ini saya Kebetulan Karena nemu di screener aja Dan Dan Menarik Seperti itu Oke Nah Saham terakhir Itu adalah Saham Sido Jadi saham Sido Yang minggu kemarin Masuk lagi Saham Sido Sepanjang minggu lalu Sepanjang minggu lalu Itu naik Eh ya Naik berapa persen Tadi ya Kita lupa Saham Sido itu naik And then Dari tanggal 12 pun Masih Masih akumulasi Cuma Emang ini saham Memang cukup lemot Kalau bagi teman-teman Investor lama Yang udah Lama trading Sahamnya cukup lemot Cukup lemot Dan kemarin ternyata Breakout Walau tidak dengan volume Ya kita lihat saja Buat minggu depan Seperti yang apa Gitu Jadi itu 5 sahamnya Ada Sido Unilever Cepin TAPG Buat ISG gimana bang ISG Harusnya masih Bagus Harusnya bisa Harus-harus bisa naik sih Flow asing oke Semua oke Harusnya bisa naik Blue chip pun Bandar homologinya Mostly oke Seperti kita bilang Minggu lalu Salam-salam blue chip Akumulasinya Lagi bagus-bagusnya Ya semoga bisa Bisa terus bertahan Dan bisa Bisa naik terus Seperti itu Gitu teman-teman Ada beberapa saham lain Yang menarik Cuma Nanti itu saya share Di channel telegram Kayak biasa Untuk hari Untuk hari Hari-hari Hari Senin Seperti itu Oke Sip Dari saya itu Thank you Bapak Ibu Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat siang Sampai jumpa